Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau unboxing time Apa yang mau aku unboxing? Tadaaa Jailwear kit dari Lapa Lab Jadi, Jailwear kit adalah satu kit lengkap Buat teman-teman yang mau putihkan sendiri di rumah Bahkan bisa remove juga ketika kalian mau ganti warna Jadi langsung kita buka aja ya Nah, jadi kitnya seperti ini Lengkapnya Pertama Ada thank you card dari Lapa Lab Terus, ini ada instruction manualnya Dari Lapa Lab Jadi, isinya itu ada isi boxnya apa aja Terus, step-step cara pakai kutep gel Dan, remove-nya kayak gimana Terus, ada juga ideal art simple Dan, color katawak dari Lapa Lab Untuk kuteknya Aku dapat yang pertama ada Base gel Ini, kelihatan ya Base gel Jadi, fungsi base gel ini adalah untuk melindungi kuku kita Langsung kontak dengan warna gel Dan, base gel ini juga membantu agar kutek gel kita mengambang lifting Nah, di Jailwear kit ini Kita dapat dua warna yang kita bisa pilih sendiri Dan, kali ini aku pilih yang winter collection dari Lapa Lab Variasinya dua warna Jadi, aku yang pertama pilih yang Frozen Flamingo Ini warna pink Kayak gini Aku pilih winter collection ini Soalnya kayaknya lucu banget gitu loh Nah, yang kedua ada Snowflakes Jadi, dia ini kayak ada bulu-bulunya gitu Kayak 4 series gitu Nah, ini yang Snowflakes warna biru Nanti kita sepas juga ya Satu-satu Oke, yang terakhir untuk kuteknya Kita dapat top gel Ini top gel dari Lapa Lab Top gel ini Udah top gel yang non cleanser Jadi, after kering Setelah kering Di lampu UV lamp Kalian gak perlu pakai cleanser lagi Karena udah jadi Nah, fungsi dari top gel sendiri adalah Men-seal atau men-cycle Kutek gel kita Supaya awet Tahan lama Gak gampang lifting juga Dan dia ini Karena ini glossy Jadi, dia juga akan warnanya glossy Karena untuk top gel itu Ada dua macam setelah aku Yang glossy sama yang matte Dan paling juga ada juga sih Yang seri matte Ini yang glossy Next Ada hal yang paling kecil Tapi paling penting menurutku Kita dapat Nail tools Nah, di dalam nail tools ini Ada Oops Nah Di dalam nail tools ini Ada worstik Fungsinya untuk mendorong kutikula kita nanti Terus mini nail file Untuk membentuk kuku asli Dan ada nail buff Ini untuk mengasarin permukaan kuku Tiga tools ini penting banget Karena mereka bertiga ini untuk mempersiapkan kuku kita Sebelum diolesin kutek gel Supaya jelannya itu awet Lalu ada pink-pink lucu disini Lampu LED Ini lampu LED Seperti ini guys Nah, yang aku suka dari Lampu LED ini Adalah Dia ini ukurannya Kecil Jadi compact Praktis buat tiba kemana-mana Dan yang aku kabun juga Dia ini udah cordless Alias tanpa kabel Jadi kalian bisa charge Pakai ini Kalu USB-nya Terus adaptornya Kalian bisa Pakai kepala ini Kepala charger handphone kalian Gitu Nah Berhubung ini baru Pengecasannya Kalau kalian mau pakai untuk pertama kali Pengecasannya 30-60 menit ya Pertama Dan dia ini Sekali pencet 20 detik Ini Sekali pencet Jadi kalau untuk ngeringin Better di 60 detik Jadi setelah pencet sekali Selesai 20 Pencet lagi Selesai 20 Pencet lagi Kayak gitu terus Jadi bukan di pencet 3 kali ya Lalu untuk Kekurangannya Menurutku Lampu LED ini kan Kecil nih Jadi compact Selanjutnya adalah Dia cuma muat 4 jari doang Sekali pengeringan Tapi Ya memang sih Gak senyaman Kayak di sawah biasanya Cuman menurutku Fine lah Karena kan Hanya untuk di rumah ya Jadi All is good Oke Yang terakhir Ada Gel remover Ini untuk Menghapus Kotek gel Wow Gel remover ini Wangi Dan dia ini Gak bikin Kalian kering Well Tanpa berlama-lama lagi Mari kita cobain Gel work kitnya Pertama-tama Kita pakai Nail tools dulu Ada Nail buff Wood stick Sama Wooden file Di video kali ini Aku cuma Contohin Di dua Jari ku ini Terunjuk Sama Jari tengah Pertama Kita bentuk Kuku dulu Pakai Wooden file Kalau sudah Kita lanjut Dorong kutikula Pakai Wood stick Selanjutnya Kita buff Kuku kita Bersambung kutikula Sekarang kuku sudah siap Untuk dikutek Pertama Kita pakai Base coat dulu Jangan lupa juga Sediakan Lampu LED Kalau sudah Keringkan Selanjutnya Selanjutnya Kita apply warna Pakai warna pink dulu Yang frozen flamingo Seperti yang teman-teman Lihat Di winter collection ini Ada efek Furnya Mungkin Kalau di kamera Ada Kayak garis-garis Itu Itu Furnya Semoga jelas Ya di kamera Lalu yang kedua Kita mau pakai Varian yang Snowflakes Setelah itu Keringin lagi Lanjut ke lapisan kedua Caranya Seperti tadi Oh sudah Keringkan lagi Sekarang Masuk step terakhir Kita pakai Top coat gel Pakai top coatnya Harus rata Semua permukaan Kukunya Harus kena Sudah rata Keringkan Here it is Sudah jadi Aku suka banget Sama yang winter collection ini Karena yang pertama Dia itu unik Lalu Untuk furnya ini Menurutku Dia bisa blend Dengan bagus Sama Warnanya Sama gel warnanya Karena Kalau misalkan blendnya Gak bagus Dia agak susah Sih Applynya Dan sebenarnya Satu set winter collection Itu ada tiga Yang satu Warna hitam Next Aku pasti cobain Yang warna hitam Gimana Teman-teman Lebih suka Variannya Snowflakes Atau Prosa blaming Gue Hayo Komen di kolom komentar Ya Nah Untuk kesimpulannya Menurutku gel market ini Layak banget Untuk kalian beli Worth to buy Karena seperti yang Kalian lihat tadi Alatnya itu lengkap banget Mulai dari persiapan Putepnya Sampai remove Nya pun Disediain semua Kayak gitu Kalau di luar kit Teman-teman itu Cuma perlu Sediain kapas Sama aluminium foil Doang Untuk remove Gelnya Udah deh Beres Oke Sesekian Untuk video Unboxing Ku Thank you for watching Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.